Intro Jumpa lagi dengan saya, Kaprindo Service Channel ini membahas tentang elektronika dan berbagai rongselan elektronika Hari ini ceritanya mau bongkar paketan lagi Kiriman dari Mas Marvin yang ada di Bandung atau Jawa Barat Ini paketannya lumayan besar sekali Kita unboxing dulu Beliau ngirimin kalau tidak salah sebuah Apa namanya, Handicam Tapi Handicamnya apa saya lupa Handicam C405 atau 220 Intinya ngirimin sebuah Handicam Beliau berpesan untuk dimodifikasi Jadi kita unboxing terlebih dahulu Intro Oke teman-teman sekalian Ini adalah Handicam Sony HDR CX220E Coba kita nyalakan Ini sudah tak pasang baterai Oke nyala Kita coba buka lensa Oke Lensanya sudah kebuka Oke dah Oke 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 Kita matikan lagi Kita tutup Memorinya tidak Dibawakan Nanti Kita coba pakai memori saya Ini Baterai ini tidak Merah Merah Nah Ceritanya Kali ini Saya disuruh memodifikasi Handicam CX220E Untuk dipasangi Jack microphone eksternal Nah untuk kali ini Mungkin Saya bisa masangnya Kalau CX220 itu Di area sini ya Nah di area sini Nah Bisa di area Sebelah sini Nggak bisa di belakang Nah Bisa di bagian sini Atau sini Nanti tak coba lihat ruangnya Presisinya Adanya di mana Kalau Seingatku Saya pernah Ngarap yang 220 ini Di sebagian sebelah sini Nah Ada rongga sedikit Bisa ditaruhin buat Jack Kalau mau dipasangin Di sebelah sini Kayaknya Rongganya itu susah Atau Angel lah bahasanya Yowes Ini coba Mau tak bongkarin Terlebih dahulu ya Ini lumayan Karatan juga Agak ngeri juga Kalau membongkar Kondisinya Udah Kayak gini ya Sebenarnya Tapi ya Oke ini Sebagai tantangan saya Yowes Tak bongkarin Terlebih dahulu Agar Video ini Tidak terlalu lama Tak bongkarin Terlebih dahulu ya Oke Teman-teman sekalian Setelah Terbongkar Seperti ini Letak Jack Mikrofonnya Yang ideal Cuma di bagian sebelah sini Nah Ini sudah Tak bikin lubang Di bagian sebelah sini Sudah tak bikin lubang kan Sudah tak bikin lubang sebelah sini Ini untuk Mikrofon internalnya Nantinya Calon buat Mikrofon internalnya Kemudian Mikrofon internalnya Belum saya Lepas Yang aslinya Nih Nanti kita lepas Kita ganti Dengan ini Ini Coba teman-teman Perhatikan Tak perdekat Lebih jelas Ini rangkaiannya Kayak gini Ini Cek Mikrofonnya Kayak gini Nanti tak lem yang kuat Biar Apa namanya Biar kuat Oke Sudah Kelihatan belum Kalau mau dicontoh Atau mau di duplikat Mau dipasang sendiri Untuk kabel warna kuning Ini adalah Kutub positif Yang masuk ke kamera Kabel warna putih Ini Negatifnya Ini Yang putih Untuk Negatif Yang oran Untuk Positif Cuman kayak gini Ini kita tinggal Pasangkan Ke kabel Mikrofon internal bawaannya Yang internal bawaannya Dilepas Ya sudah Kita tinggal Pasang Disini Kita lem Ini agak saya krowak Nih Coba teman-teman Perhatikan Ini saya krowak Kayak gini Ini saya patah Ini saya krowak Ini saya lubangin kecil Untuk Mikrofon internalnya Ya Agak ribet-ribet Gimana Kalau yang model CX220E E apa N ya Lupa aku Berapa tau CX220E Ya Ini Emang agak Lumayan ribet Tidak Seperti JX405 Penaruh Jackmic nya Lumayan ribet Sedikit susah Jadi sedikit hati-hati Buat teman-teman Yang Mau coba-coba Modip Kamera ini Ya Ini tinggal Tak soldering Nanti kalau sudah terpasang Sudah tak uji coba Teman-teman Nanti biar Bisa lihat Hasilnya seperti apa Ya Tak rangkai terlebih dahulu Cuman simple Seperti itu aja sih Sebenarnya Tak rangkai terlebih dahulu Oke Teman-teman sekalian Ini sudah Tak lem Tapi ya Belum Tak lem banget sih Sebenarnya Ini tadi Sempat sudah Sedikit Tak cobain ya Kayak gini Penempatannya Ini Sudah tak lem Plastik steel Kemudian Bagian luarnya Tak Lem Pake lem Pake lem korea Atau lem cina Ini kita tinggal Rakit Ya Coba teman-teman Perhatikan Kayak gini Sudah tak lem Sudah Dirapihin lah Yang jelas Ini tinggal Diclepin Nah Ini tinggal Diclepin aja Diclepinnya Ya Memang Agak Harus Hati-hati Ini Karena Ya Posisinya Nah Harus Mempresisiin Ya Mempresisiin Tempat Oke Sudah Presisi Tinggal Nunggu Lem kering Sembari Tak baut-baut Nanti Kalau sudah Tak baut-baut Kita uji coba sama-sama Tapi Kayaknya sih Nanti Audionya tidak Saya doublingkan Karena Analog Dari Kamera ini Untuk kebawahnya Itu Gak bisa ya Jadi nanti Suaranya akan Pelan ya Kalau didengerin Dari sini Ini Karena speakernya ini kecil Kalau mau tak Gabungin Filenya ke Editing Juga ribet juga Soalnya Filenya gak bisa dirubah Filenya File mentah Itu Soalnya juga saya ngeditnya Cuman Pakai handphone Jadi Agak keripetan ya Ini tadi udah tak coba Nanti Kalau gak percaya ya Nanti tak Apa namanya Tak tutupin aja Terus bikin rekaman Nanti teman-teman Biar denger sendirilah Hasilnya Kalau Kayak apa sih Kalau Dengerin dari sini Soalnya kecil banget Gak mungkin saya doubling Editingnya terlalu Rumit Karena Yang gak fokus ngediting juga sih Sebenernya saya Ya start rakit dulu Oke Teman-teman sekalian Ini dia Sudah Tak pasangin Cek mikrofonnya Kayak gini Ini Kayak gini Ya Lumayan rapi lah Ini sudah Tak lem luar dalam Yang Yang dalam Pakai lem Plastik steel Atau lem Beton Kayak gini Yang luar Pakai lem Apa namanya Lem korea Oke Kita nyalain Oke Udah Nyala Kita Coba Mic internal Sama mic Eksternal Tapi mungkin suaranya Ini akan kecil banget Karena speaker gini Kecil Dan Saya gak bisa doubling Karena videonya ini Formatnya bukan MP4 Keribetan Saya ngeditnya Soalnya Kalau mau tak Jadikan MP4 Analognya Ini gak bisa kebawah Nih Bisanya Kesamping Kanan kiri Gak Kebawah Gak bisa Kalau keatas bisa Kebawah Gak bisa Jadi Kita gak bisa editing Setelah gak bisa editing Yang penting Kita cobain dulu ya Mic internal Sama mic eksternalnya Yuk Dalam hitungan ketiga Kita akan mulai record ya 1 2 3 Cek 1 2 3 Mic internal Atau mic bawaan Cek 1 2 3 Mic internal Cek 1 2 3 Cek 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 Sound 1 2 3 Internal Kita mau pakein mic eksternalnya Sekarang ini Pakai mic eksternal Cek Sound Cek Sound 1 2 3 Mic eksternal Cek Sound Cek Sound 1 2 3 Mic eksternal Cek Sound Cek Sound Cek Sound Ya kayak gitulah Bikin video itu kadang kadang ripet-ripet gimana ya Nah ini videonya yang baru kita coba dengarkan nggak bisa kan cek 123 cek 123 cek sound cek sound 123 internal kita mau pakai ini sekarang ini pakai mic eksternal cek sound cek sound 123 mic eksternal cek sound cek sound 123 mic eksternal cci lurus cci lurus telur ya kayak gitu hasilnya suaranya kecil saya maaf sekali ini nggak bisa doubling jadi hasilnya bisanya kayak gitu ya yo guys video kali ini kameranya punyanya mas mas Marvin yang ada di bandung saya cuma bisa nyuguhin kayak gini mic eksternalnya colokannya gini makasih banyak sudah mempercayai bengkel kita untuk memodifikasi buat teman-teman yang ingin menggunakan jasa kita bisa hubungin kontak yang ada di bawah yang suka video ini silahkan di like di subscribe di share ke teman-teman kalian dan wassalam bye